Guta Kerdun, Anjana dan juga Rahma saat ini di perempatan kuningan Jakarta Selatan bisa dilihat nih kondisi lalu lintasnya relatif ramai lancar. Padahal biasanya di jam-jam sibuk, jam pulang kerja seperti ini, kemacatan di kawasan ini biasanya mengular nih. Nah hal ini dikatakan oleh pihak kepolisian merupakan salah satu imbas dari pemberlakuan kebijakan ganjil genap yang memang baru diberlakukan pertanggal 1 Agustus ini. Dan di kawasan perempatan kuningan ini saja hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak polisian sudah mencatat ada sekitar 120 pengendara kendaraan bermotor yang terbukti melanggar aturan ganjil genap. Banyak sekali alasan daripada pelanggar mulai dari tidak mengetahui secara pasti bagaimana sih detail dan juga pemberlakuan dari sistem ganjil genap ini. Banyak dari mereka yang masih terkecoh nih mengenai jam diberlakukannya yang memang full 15 jam dari pukul 6 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Banyak yang masih terkecoh kalau pemberlakuan ganjil genap ini masih berlangsung di 2 waktu aja pagi dan sore. Padahal pihak kepolisian sudah memberikan sosialisasi kurang lebih selama 1 bulan lamanya. Selain itu nih Anjana dan juga Rahma banyak juga pengendara yang mengaku terkecoh karena memang kemarin merupakan tanggal 31 Juli dan hari ini tanggal 1 yang berarti ada 2 hari ganjil berturut-turut. Namun apapun alasannya tadi pihak kepolisian tetap memperlakukan sanksi tilang sesuai dengan penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 soal lalu lintas dan juga angkutan jalan. Mereka tetap diberikan sanksi tilang dan harus membayar denda sebanyak 500 ribu rupiah. Nah dari 120 pelanggar yang terjaring diakui oleh pihak kepolisian di kawasan perempatan kuningan ini belum ada nih Anjana dan juga Rahma. Nah satu pun yang membayar denda tersebut padahal masyarakat bisa langsung membayarkannya baik secara transfer dari ATM ataupun membayarkannya langsung lewat mobile banking sehingga mereka dapat langsung nih mengambil SIM ataupun STNK yang ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi yang harus dicatat nih kalau denda ini hanya dapat dibayarkan melalui transfer ataupun transfer dari ATM ataupun mobile banking aja ya tidak dapat diberikan secara cash langsung oleh para petugas. Selain itu juga masyarakat bisa nih memanfaatkan jalur-jalur alternatif yang ada di kawasan perempatan kuningan ini kalau mau menuju ke arah Slipi masyarakat bisa menggunakan jalan Wijaya kemudian ke arah Radio Dalam kemudian lanjut lagi ke arah Pondok Indah baru menuju ke arah Slipi. Dan sebaliknya kalau ingin mengarah ke arah Pancoran atau Halim masyarakat disarankan menggunakan jalan Kasab Langka, Kampung Melayu kemudian ke Cawang baru ke Halim. Selain menggunakan jalur alternatif ini semua memang diberlakukan demi kelancaran perlalatan akbar Asian Games pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang. Diharapkan nih selain lalu lintas juga lancar kemudian juga kualitas udara di Jakarta semakin membaik. Kembali ke studio Anjana dan juga Rahma.